Konsep memecah nomenklatur ini akan menyebabkan biaya tinggi. Untuk ganti kop surat saja itu miliaran dari pusat hingga nasional. Miliaran, Mbak Putri. Sebenarnya desa ya, ada KLHK di sana, ada Menteri Dalam Negeri, ada Kementerian Desa, ada Kementerian yang lain yang membuat peraturan, yang membuat desa-desa bingung. Nah sekarang ada hukum dan HAM. Padahal HAM juga akan berkaitan dengan hukum. Memang melihat madhab Prabowo ini kan, sejak awal memang zero enemy ya. Ada kecindungan Prabowo itu menganggap pemilu itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi bocoran Kabinet Prabowo ini makin terang. Penambahan nomenklatur Kementerian dari 34 menjadi 46 di Kabinet Prabowo menuai polemik. Menurut para pengamat politik, penambahan Kementerian ini dinilai hanya memboroskan keuangan negara. Salah satunya adalah Ferry Amsari. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak sama-sama video ini, guys. Bismillah. Kalau betul nomenklaturnya sampai 40 lebih, ya untuk sebuah negara yang bukan federal, kita ini termasuk terbanyak di dunia. Karena yang menyaingi mungkin hanya India dengan 50 lebih anggota kabinet. Dan ini tentu tantangan sangat besar untuk 2-3 tahun pertama Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyak dari, pasti ada beberapa di situ, ya merupakan baru, bukan pemecahan. Ini untuk nyari dirjennya, direkturnya, kasubdit, nggak semudah itu. Ini akan punya konsekuensi yang sangat besar. Belum lagi, nanti utak-atik APBN-nya nih. Untuk ngeser ke Keminko sana, dititipin di mana nih anggaran? Kan gitu nih. Ya, atau kuasa pemegang anggarannya siapa? Dia kemudian subjek ke siapa? Ini kan problem yang nanti akan dihadapi secara teknokratis oleh Kabinet Pak Prabowo dengan jumlah nomenklatur Kabinet seperti ini. Dan masalah itu, tidak hanya nanti di sini, di pusat, di daerah pun sama. Karena nanti satu KADIS katakanlah, atau OPD di daerah, itu bisa jadi merangkum banyak sekali fungsi-fungsi gitu. Karena kabinetnya. Jadi, saya kira ini tantangan nanti yang sangat besar untuk Pak Prabowo dengan jumlah kabinet yang begitu besar, situasi internal dan eksternal negara kita yang bisa dikatakan tidak terlalu baik gitu ya. Jadi, ya kita hanya bisa berdoa. Siapa yang dipilih Pak Prabowo benar-benar menjadi jawaban untuk masa depan. Oke, Bang Deddy ini banyak ya kader-kader, bukan kader saya sebutnya, banyak menteri-menteri lamanya Pak Jokowi, di kabinetnya Pak Jokowi, yang kemudian dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Jadi, diisi oleh orang-orang lama, dan diisi oleh orang-orang partai. Yang itu, notabene, komposisinya pada saat Pak Jokowi kan tidak begitu banyak ya. Pada saat Ibu Megel juga tidak begitu banyak. So? Ya, makanya ini kan lebih banyak komposisi muka lama dan orang partai. Ya, nggak apa-apa. Ada juga orang lama, stok baru kan. Oke. Jadi, saya kira itu terserah Pak Prabowo. Kalau nyanggap bahwa mereka ini memang umpuni, masih bisa meneruskan, ya silakan saja. Tapi kalau saya sih, saya titip Pak Prabowo sebagai nakoda Republik ini 5 tahun ke depan. Beliau punya beban yang sangat besar. Bagaimana beliau bisa secara efektif menjalankan kabinet ini. Karena problem terbesar birokrat kita adalah sinergi. Ya, betul. Dari undang-undang saja ini sudah tumpang tinggi, tabrakan. Lalu bagaimana menyatukan ini, begitu banyak kabinet dan nomenklatur, ketika menghadapi satu masalah saja. Misalnya, memisahkan lingkungan hidup dengan kehutanan. Ini 5 tahun terakhir disatuin. Kan perlu kayak pres lagi, ini lagi, itu lagi. Itu waktu, ya? Itu sangat-sangat beresiko kalau mau saya. Baik, saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, secara ketatanegaraan dengan jumlah nomenklatur hampir mencapai 50, ya. Dan banyak diisi oleh wajah-wajah lama, menteri-menteri lamanya Pak Jokowi dan orang-orang partai. Anda melihat gambaran kabinet ke depan itu seperti apa? Gambaran kinerjanya. Pertama, saya tidak tahu siapa yang memberikan masukan kepada presiden terpilih. Tapi ini terkesan terburu-buru. Biasanya audisi menteri, kalau kita pakai penamaan yang digunakan oleh Mbak Nana, berlangsung tanggal 21 dan seminggu kemudian. Hari ini sebelum 20 Oktober. Ini pertama kali ini. Ini audisi, nanti ada semipinal, final bukan final. Seperti Indonesia melawan Bahrain, ya. Jadi ini menarik. Apa yang membuat presiden terpilih terburu-buru? Pengen gerak cepat. Yang mengkhawatirkan saya adalah presiden yang masih menjabat ingin kepastian agar orang-orang yang masih berada di bagian dia sudah dipastikan terpilih menjadi menteri. Misalnya ada Pak Pratikno, ada Pak Bahlil, ada Pak Arah. Yang pokoknya di barisan Presiden Jokowi yang kemudian diharapkan bisa berada di kabinet presiden terpilih nantinya. Itu sebabnya agak janggal bagi saya. Karena biasanya memang akan dimulai tanggal 21 Oktober seminggu tuh, Bang Riza. Kan tanggal 22 dilantik. Iya. 20 Presiden, 22 Menteri. Makanya saya kasih contoh misalnya 2014. Itu seminggu tuh. Masih ada pemanggilan-pemanggilan itu. Ya ada seminggu. Ya ada seminggu. Sejarah kita, kalau 2019 memang tanggal 22 itu ya. Ya 22. Tanggal 21. Jadi agak cepat, beda-beda. Tapi tidak pernah lewat atau sebelum tanggal 20 Oktober. Kedua jumlah nomenklatur yang dipecah punya kecenderungan akan memperumit birokrasi baru. Jadi dulu semua kendali ada di satu menteri, sekarang wilayahnya akan jadi sangat banyak. Kedua, konsep memecah nomenklatur ini akan menyebabkan biaya tinggi. Dulu di acara Mbak Nana saya sudah sampaikan bahwa untuk ganti kopsurat saja itu miliaran dari pusat hingga nasional. Miliaran Mbak Putri. Satu saja. Karena itu pengalaman saya sebagai ASN Kementerian Riset Dikti. Karena begitu diganti satu nomenklatur, maka kopsurat harus berganti. Karena itu menjadi keabsahan birokrasinya. Bayangkan kalau ini dipecah sebanyak ini, berapa beban biaya yang akan ditanggung. Belum lagi nanti ganti baju dengan emblem-emblemnya. Belum lagi bicara mengganti di depan Kementerian dari pusat hingga daerah itu banyak tender baru lah pokoknya ya. Saya tidak tahu siapa yang memberikan nasihat dan siapa yang akan bahagia dengan nasihat ini. Dengan tender-tender barunya ini. Nah, bagi saya semestinya presidensial itu menggagas konsep pemerintahan yang efektif. Dan ini tidak tergambar. Ini jadi tidak efektif dengan jumlah nomenklatur. Jumlah yang terlalu besar ini akan pasti tidak akan efektif. Tadi ada bicara soal benturan peraturan. Perlu diketahui peraturan perundang-undangan kita yang membuat karut-marut proses peraturan dan birokrasi itu ada di peraturan menteri. Bukan di undang-undang. Teman-teman di DPR, ini Mbak Putri pengalaman, gak juga pernah memenuhi target prolegnis. Jadi karut-marutnya adalah di banyaknya menumpuk peraturan menteri dan saling bertabrakan. Ini catatannya, menteri tertentu yang objeknya sama, misalnya desa ya, ada KLHK di sana, ada menteri dalam negeri, ada kementerian desa, ada kementerian yang lain yang membuat peraturan yang membuat desa-desa bingung. Nah ini bahasi urusan desa, belum urusan yang lain. Nah sekarang ada hukum dan HAM, padahal HAM juga akan berkaitan dengan hukum. Nah bagaimana kementerian ini bisa duduk bersama di kemudian hari tanpa menghilang, tanpa harus ego ya, satu sama lain. Dan bagi saya agak dipertanyakan kalau presiden tidak menjelaskan ke publik, kenapa pilihannya. Kalau alasan presiden bahwa bangsa ini besar, Amerika jauh lebih besar daratannya dari kita. Tetapi menterinya cuma 15 orang. Nah kenapa kita harus hampir 50, sama banyaknya dengan negara bagian di Amerika. Harus diingat Amerika juga, jangankan mengurus negeri sendiri, juga ngurusin negara orang lain. Dan menterinya sederhana. Nah bagi saya mau efektif, mari sederhanakan kabinet. Masih ada waktu untuk menuju tanggal 20 Oktober. Mudah-mudahan ini betul-betul audisi. Biasanya kalau audisi ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Oke itu tadi kita udah tanya. Tergantung takdir kalau kata Bang Riza. Kalau takdir kenapa dipanggil? Itu kan namanya audisi. Saya mau ke Mas Adi ya. Kalau dari sisi ketatanegaraan ini di predisi tidak akan efektif dan ada kerumitan birokrasi dan membebani anggaran. Tapi saya ingin Anda menganalisa dari sisi politik dengan jumlah nomenklatur mencapai hampir 50 ini. Anda melihatnya Anda menganalisanya ini memang kabinet akomodatif untuk merangkul semua kekuatan politik. Ya saya kira memang harus diakui kalau kita membaca nomenklatur politik, presidensialisme itu memang mengarahkan pada pemerintahan yang efektif. Jadi presiden itu tidak perlu takut pada siapapun, tidak perlu takut kepada pelemen, dan tidak perlu takut kepada partai-partai politik. Apalagi sama mantan ya. Apalagi sama mantan. Nah itu yang disebut masa lalu nih. Kayaknya Bang Deddy nih gak hilang-hilang. Saya akan bahas nih soal takut ataupun intervensi. Kalau mau jujur sebenarnya, di kita ini kan presidensialisme rasa parlementer. Ini yang sepertinya memang kenapa presiden-presiden di negara kita ini, sekalipun dia dipilih langsung oleh rakyat, tapi dukungan parlement itu menjadi penting. Ini yang sepertinya juga bisa menjelaskan kenapa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, harus disebut juga. Gibran sebagai Wapres terpilih ya. Biar tidak terkesan mengadu domba gitu loh. Tapi Mas Gibrannya gak ada di audisi itu. Nanti ada audisi selanjutnya, itu merangkul semua pihak. Itu harus dijelaskan. Nah yang kedua memang melihat mazhab Prabowo ini kan sejak awal memang zero enemy ya. Ada kecendungan Prabowo itu menganggap pemilu itu selesai ya. Selesai setelah itu kemudian saling berangkulan satu sama yang lain. Bahkan dalam pidato-pidato politiknya, Prabowo kan menegaskan bahwa setelah Pilpres usai ya kompetisi itu harusnya kembali pada persoalan yang sejati tentang bangsa dan negara. Nah ini dua hal yang sepertinya menjelaskan kenapa koalisinya per hari ini cukup gemuk dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini memang aku mengakomodasi ya. Betul, karena saking akomodasinya memang ini yang justru menjadi pembicaraan publik adalah orang-orang lama yang dengan Pak Jokowi itu tentu ingin diselamatkan sebenarnya. Diselamatkan bahwa sebelum ada pengumuman secara resmi, orang-orang yang dinilai sebagai Joko Wisman selama ini harus definitif namanya masuk audisi yang pastinya itu harus dipastikan jadi menteri. Orang seperti Pak Raja Juli, kemudian Budi Ari, dulu yang dinilai punya jarak psikologis yang cukup tebal dengan Pak Prabowo. Per hari ini kita kan juga melihat bagaimana mereka ini mengikuti audisi secara umum. Overall orang mengatakan bahwa kenapa kabinetnya begitu banyak ini tentu juga ingin mengakomodasi bagaimana orang-orangnya Pak Jokowi itu akan menjadi bagian penting dalam pemerintahan ke depan. Oke jadi masuknya wajah-wajah lama di kabinetnya Pak Prabowo itu memang karena ada faktor Pak Jokowi-nya ya? Sangat kelihatan, sangat kelihatan dan tidak perlu juga untuk dibantah bahwa ini tidak ada cawe-cawe. Oke guys jadi memang nomenklatur kabinet BEMOI Pak Prabowo itu tentu di kalangan masyarakat dan para pengamak oleh BEMOI Pro dan PONTRA. Dampak pembentuan GEMOI ini salah satunya kementerian baru baik yang dihasilkan dari pemisahan ataupun penggabungan kewenangan kementerian lama itu pasti memerlukan masa-masa penyesuaian. Sebelum benar-benar bekerja tentu perubahan nomenklatur menyebabkan kementerian tersebut menghabiskan yang mungkin tak cukup setahun hanya untuk mengkonsolidasi struktur organisasi dan juga mengisi jabatan. Selain itu banyak yang menilai seiring kementerian bertambah tentu anggaran bertambah termasuk fasilitasnya. Mengingat kondisi geopolitik dan APBN yang kurang baik-baik saja dan hutang berikut bunga yang akan jatuh BEMOI maka seharusnya efisiensi harus diutamakan guys. Memang ini adalah PR besar dari Pak Prabowo untuk bisa menyeimbangkan semua agar bisa menjalankan dengan seimbang. Apapun keputusannya inilah pilihan rakyat Indonesia. Kita cukup banyak berdoa semoga langkah-langkah yang diambil Pak Prabowo itu memang untuk kepentingan masyarakat dan rakyat guys. Amin. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!